Nama saya Yosef Janu, saya Ketua MPG Kopi Arabica Flores Manggarai, membawahi tiga kabupaten untuk di Provinsi Indonesia Tengah Timur. MPG selama ini disebut Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Kalau di Manggarai, karena saya menangani kopi Arabica, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabica Flores Manggarai. Proses kopi kita di Manggarai, terutama tiga Manggarai ini, setelah dites di laboratorium, memiliki cita raksana biasa dan tidak dimiliki oleh kopi-kopi di tempat lain. Makanya kategori kopi kami, itu kategori spesialti. Khusus spesialti, itu Arabica, itu mulai ditanam tahun 30-an. Sertifikasi ini menjadi kekuatan bagi sektor kopi untuk Kapten Manggarai Timur, walaupun pemilikan sertifikat ini menjadi hak kolektif dari semua pemangku kepentingan terhadap kopi yang ada di tiga kabupaten. Kita berada banyak dengan adanya sertifikasi ini untuk menjadi sebuah momentum memperkuat kampanye tentang kopi, termasuk aspek legalitas daripada produk kopi Manggarai ini. Cerita kopi Manggarai sebelumnya kopi rakyat. Nasi bambunya sudah masak, atau kolonya sudah masak, sehingga kita melakukan acara persembahan. Sehingga perlu kita lakukan peti kopi dulu. Kita menangani dua hal, dua hal penting. On farm dan off farm. On farm-nya dulu, pertama, itu kami perhatikan dari hulu sampai hilir, sampai melahirkan kopi. Tugas utamanya di sini, bagaimana kopi yang cita rasanya bagus ini di budaya, di budaya yang kenangan baik, pembukaan kebun, penanaman benih, dan sebagainya, sampai kopi ini menghasilkan kopi berkualitas. Tujuannya apa? Supaya pengelolaan kebun di on farm ini, dari tanam sampai dia menghasilkan biji, untuk menghasilkan kopi-kopi berkualitas. On farm sudah mulai di pasca panen. Kopi mau dikelola apapun dari tanam sampai dia jadi biji, kalau tidak ditangani baik di pasca panen, maka cita rasa kopi akan bergeseran sendirinya. Dari hasil perjalanan kecil ini, itu saya terlihat, terjawab, bahwa ternyata mengelola kopi dengan cara-cara SOP yang ada di MPG, Kopi Arabica Flores Manggara ini, tetap menghasilkan kopi yang baik. Dan itu sangat diminati oleh banyak kalangan, karena standarisasi proses yang baik, akan menghasilkan cita rasa dan kualitas kopi yang baik. Kami sangat menyambut baik kehadiran MPIG, yang sampai hari ini sudah mempunyai satu dokumen planning kerja yang begitu bagus, dan kami lihat membaca dokumen ini, ini satu harapan ke depan. Dalam arti bahwa selain meningkatkan kualitas kopi ini, tapi juga mereka punya sasaran bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi dari hulu sampai hilir, bagaimana kita kembangkan, kita tingkatkan terus, termasuk pengolahan-pengolahan hasil. Bagaimana produk kita dengan yang ada sekarang, terus kita tingkatkan, supaya kualitasnya meningkat, kuantitasnya meningkat. Kemudian tujuan kita juga, bahwa bukan hanya orientasi pada pasar lokal, maupun pasar nasional, tetapi kita juga selalu mengharapkan atau berorientasi pada pasar internasional. Goalnya kami ini, terus terang saja, sesuai visi MPIG, terwujudnya masyarakat petani yang sejahtera, berkeadilan, handal, dan berkelanjutan, dan diminati dunia. Ini visi besar kami, tapi yang paling penting, bagaimana tugas MPIG mempertahankan kredibilitas kopi ini, cita rasanya, keberlanjutannya, terutama dalam proses produksi. Paling penting, kualitas dipertahankan, karena itu juga yang sangat dibutuhkan oleh penikmat penyakit kopi, baik lokal, nasional, maupun internasional. Hari ini kita bicara kopi, dan kopi ini jebali topangan, sampai kapanpun ada kesimbangan antara perjalanan kopi dengan kegiatan-kegiatan lain. Sisi lingkungan, dan juga sumber daya manusia, itu dipertahankan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.